Nama Tamara Geraldine mulai tenar ketika ia menjadi presenter olahraga. Sudah lama ia tidak terlihat di layar televisi, ternyata ia kini sudah menikah lagi dengan pria bule. Ia memutuskan berhenti dari dunia hiburan pada 2004 silam. Bagi generasi era 90-an mungkin tak asing dengan nama Tamara Geraldine. Ia dikenal sebagai presenter papan atas yang lebih sering membawakan acara olahraga. Melansir Tribun Timur, Tamara sempat ditimpa masalah pada tahun 2007, ia berurusan dengan meja hijau dengan komedian Farley SM Saerang. Ia dijatuhkan pasal 351 soal penganian yang dilakukannya pada sebuah acara. Kejadian itu bermula dari Farley yang salah menyebut nama Tamara Geraldine menjadi Tamara Blazinski. Langsung saja tanpa abad-abad, Tamara mendaratkan pukulan di belakang kepala Farley. Ia tepat memukul di bagian kepala bekas jahitan Farley yang menyebabkan sang komedian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus itu tidak diperpanjang dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Belum lama ini, Tamara Geraldine membawa kabar bahagia menikah dengan pria bernama Paul Tuan Kota. Sembari mengunggah fotonya yang awet muda dan glowing, Tamara Geraldine mengunggah kalimat menyetuh ini. Sementara Paul Tuan Kota tampak mengunggah fotonya yang tengah mencium kening Tamara Geraldine. Momen bahagia ini pun dibagikan di sosial media, banyak rekan artis mengucapkan selamat dan ikut berbahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!